Hai, saya Marsho pribadi, praktisi tanda tangan elektronik dan CEO Privy, penyelenggara tanda tangan elektronik pertama di Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari Menteri Kominfo Republik Indonesia. Hari ini saya akan membahas apa itu tanda tangan elektronik, bagaimana keabsahannya, apa saja jenis-jenis tanda tangan elektronik, dan bagaimana dokumen elektronik yang telah ditanda tangani, menggunakan tanda tangan elektronik baik tersertifikasi maupun tidak, sebagai alat bukti di pengadilan. Tanda tangan elektronik ini adalah topik yang sangat menarik, terutama ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19, di mana banyak orang bekerja dari rumah, tidak datang ke kantor, dan menghindari untuk tetap buka, sedangkan transaksi bisnis harus tetap berjalan, dan juga untuk memujudkan visi ekonomi digital Indonesia, sesuai dengan arahan dari pemerintah, tentunya tanda tangan elektronik memiliki peran yang sangat sentral, sebagai salah satu fondasi utama dari ekonomi digital yang sehat, aman, dan kuat.